Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya Apa saja sarana menciptakan hubungan yang sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon dijelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya Dengan bertakwa kepadanya Dengan sebaik-baik Dan saya sungguh-sungguh ketakwa Ya ayuhaladzina amanu taqallah Hakka tuqati Dengan sebenar-benar takwa Yang mana takwa itu menjalankan segala perintahnya Menjauhi segala larangannya Menjalankan ibadah-ibadah yang wajib Menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah Kemudian Bersosial dengan baik Berperilaku yang baik terhadap semua makhluk-makhluknya Subhanahu wa ta'ala Semua ciptaannya Lebih-lebih hamba-hambanya Tidak menyakiti siapapun daripada hamba-hambanya Tidak menyakiti apapun Bukan siapapun saja Diluar manusia pun Tidak menyakiti hewan yang merupakan ciptaannya Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dekat dengan orang-orang memulia Jauh daripada hal-hal yang buruk maupun orang-orang yang buruk Dan jika Nampu menasehati dan memperbaiki orang-orang yang buruk Maka perbaikilah Intinya semua yang diajarkan oleh Allah Dan Rasulnya Assalamualaikum Perbanyak salawat kepada Nabi Cintai baginda Nabi Teladani baginda Nabi Semua itu InsyaAllah Akan terjalin hubungan yang sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Singkatnya adalah Ada seorang ulama mengatakan Bahawa hubungan kita tidak akan baik bersama Allah Kalau hubungan kita belum baik dengan Rasulullah Dan hubungan kita tidak akan baik dengan Rasulullah Sebelum hubungan kita baik terlebih dahulu dengan guru-guru kita Yang mengantarkan kita kepada Rasulullah Yang nasab atau sanat keilmuannya Nasab ilmunya Tersambung kepada Rasulullah Maka Harus melalui pintu-pintunya Jangan lompat ke Allah langsung Lalu Rasulullah disalib Para ulama juga disalib Itu tidak akan sampai Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya demikian Mudah-mudahan dapat dipahami Allahu'alamu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati